Pemain Timnas Indonesia U20 yang bisa cemerlang di tangan Sintayong Muka-muka baru banyak menghiasi skuad Garuda Indonesia aran Sintayong. Biala Sia U20 nanti bisa menjadi ajang mereka untuk bersinar. Begantah mungkin, beberapa nama wonderkid yang kini dipanggil oleh Sintayong bisa mengikuti jejak seniornya di Timnas Indonesia U20 seperti Marcelino Ferdinand hingga Mohamed Ferrari. Oleh karena itu, penting bagi pemain-pemain ini untuk bisa menunjukkan taringnya sehingga bisa merebut hati Sintayong dan lolos seleksi skuad Piala Sia U20 2023. Salah satu pemain yang punya potensi besar untuk menjadi rising star Timnas Indonesia U20 pada Piala Sia U20 2023 yang akan datang ialah Arkan Kaka Putra Purwanto. Pasalnya, meskipun usianya baru menginjak 15 tahun, Arkan Kaka punya postur yang ideal untuk menjadi seorang striker. Sebab, tinggi badannya mencapai 186 cm. Sintayong tampaknya terpikat dengan performa impresif pemain asal Blitar Jawa Timur ini yang memperkuat Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Sia U17 2023. Hal ini karena Kaka mampu mencetak 7 gol dari 4 pertandingan Timnas Indonesia U17. Jumlah ini nyaris mengantarkan sebagai pencetak gol terbanyak di ajang ini. Sayangnya pemain asal Persis Solo Yot ini masih kalah 1 gol dari Nestori Irkonda dari Australia dan Wang Yudong dari China yang sama-sama mengumpulkan 8 gol. Namun, selain Arkan Kaka, masih ada pemain lainnya bisa menunjukkan taringnya sehingga bisa merebut hati Sintayong. Nama lain yang bisa bersinar di aslan Sintayong bersama Timnas Indonesia U20. Hugo Samir Hugo Samir sudah menarik perhatian sejak namanya masuk dalam 30 nama yang dipanggil untuk mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U20. Hugo pun tampak langsung bisa beradaptasi dengan gaya melatih Sintayong. Putra dari pelatih asal Brazil Jackson F. Thiago ini bahkan mencetak 1 gol saat Garuda Nusantara menang 3-1 atas Persis Jauh 20 dalam sebuah laga uji coba belum lama ini. Hugo bisa menggantikan posisi Ronaldo Quate. Karakter bermain keduanya cukup mirip. Keduanya adalah penyerang tengah yang bisa digeser sebagai winger kiri. Namun, dalam hal power, Hugo Samir tampak memiliki sedikit keunggulan ketimbang Ronaldo Quate. Reski Fandi Gelandang Persija yang luput dari perhatian Timnas Indonesia Reski Fandi dinilai punya kualitas yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Reski Fandi jadi nama yang diandalkan lini tengah Persija Jakarta saat ini dibawah kendali Thomas Doll sebagai pelatih kepala. Pemain yang pernah menempati posisi sayap itu menikmati peran sebagai Gelandang dalam beberapa musim terakhir hingga kini bersama Persija. Awalnya ia merupakan pemain muda yang dipinjam macan kemayoran ke berbagai klub. Musim lalu, sukses membantu Dewa United promosi lalu ke PSIS Semarang. Doll menilai bahwa Reski merupakan pemain yang bagus dan sepatutnya dia bisa menjadi pilihan Timnas Indonesia. Hal itu dilontarkan usai penampilan Reski kontra A5 FC. Reski pemainnya sangat penting buat tim kami. Dia mengalami perkembangan yang fantastis. Sejak kami memulai persiapan pada Mei 2022, dia selalu bermain di starting 11. Ungkap Doll Dia memberikan keseimbangan buat tim. Dia bermain dengan hati. Dia juga melanjutkan akan menjadi pemain Timnas Indonesia. Saya yakin itu. Sembung eks pelatih berusia Dormut ini Diakui bahwa masa peminjaman telah membuat ex Marta Pura FC berusia 23 tahun ini mekar dengan baik. Doll memang benar bahwa Reski penting. Terbukti dari 20 penampilan yang dicatatkannya musim ini. Harus diakui bahwa nama Reski Fadi kalah mentereng dibandingkan pemain Persija Jakarta lainnya di lini tengah. Termasuk Syahrian Abimanyu yang rajin dipanggil Timnas Indonesia. Hal itu dirasakan Reski tak begitu penting. Baginya, bermain dengan totalitas adalah hal utama. Sebagai informasi, Reski sendiri pernah beberapa kali mendapat kesempatan bersama Timnas Junior. Soal terlihat atau tidaknya peran saya di lapangan itu tergantung orang yang menilai saja. Intinya saya hanya fokus untuk bantu tim dan tidak sampai memikirkan hal-hal di luar sepak bola saat ini. Ucapnya Saya hanya fokus bagaimana saya bisa membantu tim di setiap laga. Karena menurut saya semua pemain itu penting di tim. Berkait Timnas saya hanya bisa mengaminkan saja. Tutur Reski Opsi penyerang Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 siapa saja? Berikut daratan striker ganas yang kini dimiliki Timnas Indonesia U20. Dimana para penyerang ini merupakan para pemain keturunan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada pun dua event bergensi itu akan digelar masing-masing pada 1 hingga 8 Maret 2023 untuk Piala Asia U20 dan 20 Mei hingga 11 Juni 2023 untuk Piala Dunia U20. Jelang partisipasinya di dua event bergensi ini, skuad Timnas Indonesia U20 melakukan ITC atau pemusatan latihan di Jakarta. Seleksi pemain yang jadi fokus Sintayong adalah lini serang. Mengingat adanya keluhan hadir darinya soal penyerang tajam di kubu Timnas Indonesia U20. Keinginan Sintayong untuk memiliki penyerang tajam pun kemungkinan terpenuhi dengan hadirnya beberapa penyerang tajam di kubu Timnas Indonesia U20. Lantas, siapa saja para penyerang tajam di kubu Timnas Indonesia U20 saat ini? Berikut daftarnya. Nomor 1, Rafael Struk Rafael Struk merupakan penyerang keturunan asal Belanda yang belum lama ini masuk ke skuad Timnas Indonesia U20 dan diproyeksikan masuk ke skuad untuk dua ajang bergensi di tahun 2023 ini. Saat ini penyerang muda milik Ado Den Haag ini tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia U20. Ketajamannya sebagai penyerang sudah tak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan lewat debutnya kalau Timnas Indonesia U20 melakoni TCD Spanyol, di mana Rafael Struk berhasil mencetak gol. Kedua, Hugo Samir Pemain berusia 16 tahun ini dianggap sebagai salah satu pemain yang bisa menyanyi eksistensi Ronaldo Quate, mengingat kesamaan posisi keduanya yakni sebagai penyerang sayap atau wingar. Pemain muda milik Persebaya Surabaya ini diakini bisa menjadi salah satu bintang dan mengikuti jejak Ronaldo Quate yang bersinar di usia muda dan bisa menembus tim senior. Ketiga, Ronaldo Quate Anak dari Roberto Quate ini memiliki ketajaman yang tak diragukan lagi. Hal ini dibuktikannya sejak level Timnas Indonesia U19 hingga U20 ini. Bahkan Ronaldo Quate sudah berhasil menembus pentas profesional, di mana ia berhasil mencetak satu gol di Madura United di Liga 1 2022-2023. Profil Samuel Agung Marcelo Silalahi Penyerang Liga Norwegia yang bisa dicoba Sintayong di Timnas Indonesia U20 Profil Samuel Agung Marcelo Silalahi Penyerang Liga Norwegia yang bisa dicoba Sintayong di Timnas Indonesia U20 Nama Samuel Agung sebelumnya masih sama redi teringat pecinta sepak bola tanah air. Namun, jelang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, pemain yang membela klub Strong Goodness AF2 ini sering dibicarakan. Pasalnya banyak yang menilai, Samuel layak untuk diberikan kesempatan untuk tampil membela Timnas Indonesia U20. Tahun saat ini PSSI dan Sintayong memang sedang bekerja keras untuk bisa memperkuat skuad Garuda Nusantara akan menghadapi dua turnamen besar. yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini masih sedikit informasi yang didapat mengenai Samuel. Satu hal yang pasti, Samuel diketahui sebagai pesepak bola yang memiliki darah Batak Indonesia. Kendati demikian, menurut data dari Transfer Market kami 9 Februari 2023, Samuel justru tercatat sebagai pemain dengan keluarga negara Norwegia. Hal itu jelas akan mempersulit langkah PSSI untuk merekrutnya karena harus melalui program naturalisasi. Samuel sendiri saat ini berusia 17 tahun. Pria kelahiran 2 Juni 2005 ini, saat ini bermain di divisi ketiga Liga Norwegia bersama Strong's Goodness II. Bisa dikatakan, Samuel merupakan pemain anyar. Sebab sebelumnya, Samuel tercatat bermain untuk KF, Mandals Kameratin. Saat masih bersama KF, Mandals Kameratin, Samuel sampai dipercaya bermain di NM Cup atau Piala Liga Norwegia. Sayang, meski bermain selama 56 menit, Samuel gagal memberikan kontribusi. Bermain sebagai penyerang, Samuel pada akhirnya gagal membuat KF, Mandals Kameratin meraih kemenangan. Tim lamanya itu kalah 1-2 dari Arendal Football. Sejauh ini, Samuel belum tampil bersama Strong's Goodset. Ia sudah bergabung dengan klub tersebut sejak 1 Januari 2022 dengan status bebas transfer. Terima kasih.